Izin Pak, boleh mundur Pak? Munduran Pak. Apa Pak? Kami dari kuasa Pemirsa Datul yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Tehnovi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya. Tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka kesan terlalu dipaksakan. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini, serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma segera menyerahkan. Nah kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sekretah ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator-koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Nah mereka sudah dibuatkan data kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Nah nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu bugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita selahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan nasib si donatur ini kami semuanya disini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselepengkan makanya ini jadi banyak perdebatan dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Masalah teknologi dilaporkan secara bidana itu pun debatable apakah ini bisa dikatakan apa namanya perampasan atau bukan. Nah jadi ini solusi yang kita tawarkan ini boleh teman-teman share sekalian. Pollingnya dimulai pada kapan? Udah, per hari ini tadi pagi sudah disampaikan. Diakses dimana Pak? Nah jadi polling ini berisi tentang, yang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur. Nah disini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian pilihan, tiga pilihan tadi apakah untuk yayasan dikelola yasar atau dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada Renatur. Nanti dari hasil inilah yang akan kita ajukan ke pengadilan agar majelis sakin yang merenang tidak memutus untuk apa dana ini selanjutnya. Mungkin bisa ditambahkan. Pollingnya dibuka berapa lama Pak? Satu minggu, satu minggu. Dan kita sudah punya data awal, sebanyak 8 ribu donatur. Oke. Oke. Oke